Amalan doa pagar rumah dari orang jahat, pencuri, dan berampok Tingkat kejahatan yang terus meningkat seperti jangan sekarang ini membuat orang kurang tenang bila berada di rumah maupun meninggalkan rumah. Banyak sekali modus kejahatan yang dilakukan untuk mencuri, merampok, bahkan membobol rumah seseorang yang bisa dibilang kaya. Meski sudah melakukan banyak pengamanan, misalnya menggunakan kunci rumah yang baik, menggunakan pintu yang sudah dilengkapi dengan kunci digital, biasanya para rumah pejabat dan kongamrat. Namun tetap saja si pencuri dan perampok jauh lebih pintar akalnya dalam melakukan aksi kejahatannya. Lalu bagaimana agar rumah aman dari serangan orang-orang jahat seperti itu? Tenang saja, ada sebuah doa pagar rumah dari orang jahat yang dapat Anda amalkan. Secara spiritual, doa ini akan menjadi pelindung gaib bagi rumah Anda. Insya Allah rumah akan aman, terhindar dari niat buruk seseorang. Pertolongan ini datang dari Allah sehingga siapapun yang berniat jahat enggan memasuki rumah Anda. Doa pagar rumah dari orang jahat ini kami dapatkan dari seorang pakar ilmu spiritual asal Kudus Jawa Tengah bernama Kang Mas Ruhan. Beliau mengajarkan doa-doa pagar rumah dari orang jahat ini kepada para murid, klien, dan juga orang yang meminta doa kepada beliau. Tujuannya tentu agar selamat, jauh dari niat buruk dan kesialan hidup. Adapun amalannya adalah... Pertama, sediakan bambu kuning sebesar jari dengan panjang kurang lebih 10 cm. Kemudian baca asma berikut ini sebanyak seribu kali. Kemudian berdoa lah kepada Allah, mohon agar rumah senantewasa dilindungi dari niat jahat dan sekolah mara bahaya. Setelah berdoa, tiup bambu kuning yang Anda siapkan tadi sebanyak 3 kali sambil membaca Allahu Akbar dalam hati saja. Kemudian tancapkan bambu kuning tersebut di pekarangan atau bisa juga diletakkan di atas rumah. Misalnya di genteng atau eternit. Saat meletakkan bambu, baca kembali asma dari surat yasin ayat 9 yang sudah saya bacakan tadi. Setelah selesai, jangan lupa untuk senantiasa berdoa dan memohon kepada Allah agar rumah dan seluruh penghundinya senantiasa berada dalam lindungannya. Seusai sholat, subuh, dan maghrib, tempatkan untuk membaca ayat kursi sebanyak 17 kali. Selamat mencoba dan semoga berkah. Yang itulah 6 langkah melakukan amalan doa pagar rumah dari orang jahat atau pagar gaib untuk rumah Anda. Bila Anda amalkan dengan baik dan benar, maka secara energi spiritual Anda akan mendapatkan perlindungan ilahiyah dari Allah SWT. Semoga bermanfaat. Salam sejahtera untuk kita semua. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.